Taufik maupun tergugat yaitu Menteri Hukum dan HAM tidak hadir dalam sidang pengawasan pelaksanaan putusan tersebut. Terima kasih telah menonton! PT UN Jakarta Sudah, sehubungan dengan putusan perkara nomor 2017 tahun 2019 telah berkekuatan hukum tetap, namun tergugat Menteri Hukum dan HAM tidak berkenan melaksanakan putusan secara sukarela, maka kami tim LHA Pusat telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada yang terhormat Ketua PT UN Jakarta. Dan kemudian tanggal 7 Desember kemarin kami mendapat undangan dan menghadiri sidang pengawasan pelaksanaan putusan di PT UN Jakarta. Perlu kami laporkan bahwa tergugat dua intervensi Bapak M. Taufik maupun tergugat yaitu Menteri Hukum dan HAM tidak hadir dalam sidang pengawasan pelaksanaan putusan tersebut. Pada akhirnya, pada sidang tersebut telah ditetapkan putusan pelaksanaan eksekusi perkara. Dimaksud, dimana dalam putusannya mempertimbangkan bahwa terhadap surat keputusan tergugat berdasarkan pasal 116 ayat 2 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Maka setelah 60 hari kerja putusan pengadilan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan kewajiban. Dan, sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 9 nuruf A Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Maka keputusan tata usaha negara yang disekitakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Menimbang pejabat pemerintah apabila tidak melaksanakan keputusan dan atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan pejabat. Pasal 9 ayat 2 huruf A B C Sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B berupa pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa hak-hak jabatan Sehingga pada akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi yang diajukan oleh Dr. Andes Ermur Jokohawe dan Insinyur Tono Suharyanto memerintahkan termohon eksekusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 217 garing G garing 2019 garing JKT tanggal 11 Maret tahun 2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Demikian yang dapat kami laporkan Semoga bermanfaat untuk persoalan setiah hati trate Jaya!